COVID-19 ini membawa banyak dampak bagi Indonesia. Selain dari segi kesehatan dan ekonomi, pendidikan pun juga kena imbasnya. Dengan sangat terpaksa, pembelajaran jarak jauhlah solusi yang terbaik untuk saat ini. Setiap sekolah pasti punya caranya masing-masing dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Namun, tidak bisa dipungkiri. Terkadang, penyajah pun juga terasa sedikit membosankan. Dan ini bagaimana terakrasi mengatasinya. Ibu, kayaknya butuh peregangan dulu, biar nggak jenuh. Hah? Udah itu kok? Udah seger? Tadi saya minum itu, jus stroberi. Jadi nggak perlu peregangan lagi. Jangan lupa berjemur di saat kondisi seperti ini. Karena matahari memberikan kita banyak vitamin D. Selain itu, jangan lupa untuk makan pagi, agar tidak kelaparan ketika PJJ berlangsung. Home learning ini seringkali membuat siswa merasa kesepian dan kurang akan direaksi dengan teman-teman. Namun demikian, kami bersyukur memiliki guru-guru yang ramah dan mengerti akannya kami rasakan. Dengan adanya diskusi seperti ini, kami sebagai siswa bisa kembali merasakan interaksi dengan teman-teman kami seperti sekolah pada normalnya. Istirahat pun juga rasa sangat menyenangkan. Karena disertai dengan TKFM yang selalu menyubur kami, disertai dengan musik-musik yang menarik bagi Gadusmu. Kami juga sangat bersyukur mempunyai guru yang penuh pengertian dan selalu menyemangati kami untuk tetap semangat belajar meskipun via Zoom. Hari demi hari, home learning sudah memiliki suatu rutinitas bagi kami. Namun, selalu ada yang berbeda di hari Jumat. Dan kami selalu menanti akan kedatangan hari Jumat ini. Fanfare ini sangat bermanfaat di kami semua. Selain menghubungi kecil Tuhan, kami juga mendapat banyak manfaat dari siap besi cerang antar. Bersyukur sekali rasanya bisa bersekolah di Tiara Kasih, yang bisa mengatasi PJJ ini dengan baik, dan membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. Tiara Kasih Home Learning Hantai 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 Hantai